selamat menikmati tim yang kebagian presentasi alkohol ether apakah sudah siap semua disini tim alkohol ether masih belum lengkap belum lengkap yang tim aldehyd keton aldehyd keton tolong dicek temennya kalau kelas sebelumnya tadi juga yang alkohol ada yang belum masuk banyak jadi dimulai dari aldehyd keton jadi jika aldehyd keton sudah siap langsung saja biar kita nanti gak molor kayak temennya yang kelas sebelumnya masih belum lengkap bu belum lengkap juga yang alkohol ether kurang berapa orang kurang tiga orang kurang tiga orang banyak banget berarti cuman dua yang ada disini yang aldehyd keton kurang berapa orang dua bu sepertinya baik siap bak kalau umpamanya dimulai dimulai ini aja apa ppt-nya dimulai dibuka kemudian cek mic juga gak apa-apa dari timnya kita mulai nanti jam 8.55 dua menit lagi oke terima kasih baik siapa yang mau mulai duluan alkohol ether atau oke ini sudah mulai Ahmad Dimas alkohol ether baik saya persilahkan langsung diambil waktunya oleh moderator ya nanti pertanyaan juga begitu baik silahkan mas ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam saya Ahmad Dimas beragian salam kali ini bersama kelompok saya akan menjelaskan materi tentang alkohol dan ether sebelumnya anggota dari kelompok saya ada Mbak Chandra Kirana Kartika Sari ada Salsabila Sava Fatih Harum Maria Margareta dan saya sendiri langsung saja kita bahas tentang alkohol alkohol adalah senyawa yang molekulnya memiliki suatu gugus hidroksil yang terikat pada suatu atom karbon dengan hibridisasi sp3 rumus dari alkohol adalah CN H2N plus 1 OH struktur dari alkohol sendiri dapat dilihat contohnya pada gambar sebegini CH3OH itu metanol CH3 CH2OH itu metanol dan seterusnya nah atom karbon dapat berupa suatu atom karbon dari gugus alginil atau gugus algunil atau dapat pula berupa suatu atom karbon jenuh dari suatu cincin benzina contohnya seperti ini benzil alkohol selanjutnya ada tata nama alkohol menurut sistem E-PAC nah cara memberikan nama menurut sistem E-PAC yang pertama adalah dipilih rantai karbon yang terpanjang dimana gugus hidroksil terikat langsung kemudian ganti nama dari alkana sesuai rantai karbon tersebut dengan menghapus suruh A terakhir dan ditambahkan akhiran kol yang kedua semua atom karbon di samping rantai utama dinamakan cabang dan diberi nama sesuai nama alkil berdasarkan pada nomor atom C rantai utama harus diberi nomor dari ujung yang paling dekat dengan gugus OH urutan pemberian namanya nomor cabang nama alkil nomor gugus OH dan nama rantai utama jika cabang jika cabang lebih dari satu jenis maka diurutkan sesuai abjar dari nama alkil jika kemudian ada lebih dari satu gugus OH pada satu molekul yang sama maka digunakan akhiran piol untuk dua gugus OH piol untuk tiga gugus OH dan seterusnya kemudian ada tata nama alkohol menurut trisian nah alkohol diberi nama dengan menyebutkan nama gugus alkil yang mengikat OH kemudian diikuti dengan kata alkohol contoh CH3 CH2 CH2 OH namanya profil alkohol kalau C ada empat namanya butil alkohol nah kalau gugus OH ada di atom C yang kedua namanya sekunder butil alkohol selanjutnya akan menjelaskan tentang klasifikasi alkohol yang pertama itu adalah alkohol primer adalah alkohol yang gugus OH terletak pada atom C primer yang kedua adalah alkohol sekunder adalah alkohol yang gugus OH terletak pada atom C sekunder yang ketiga adalah alkohol tersier adalah alkohol yang gugus OH terletak pada atom C tersier atau C yang mengikat tiga atom yang lain next sifat-sifat alkohol sifat fisik dari alkohol yang pertama adalah bersifat polar karena memiliki gugus OH yang kedua adalah titik tidinya tinggi yang ketiga kelarutan alkohol dalam air berkurang dengan pertamanya panjang rantai karbon yang keempat kelarutan alkohol dalam pelarut non-polar bertambah yang kelima mudah terbakar next reaksi yang terjadi alkohol ada lima yaitu reaksi substitusi reaksi dehidrasi alkohol reaksi dengan karbon aktif reaksi pembentukan ester atau esterifikasi dan reaksi oksidasi alkohol next reaksi substitusi pada alkohol gugus ini meninggalkan alkohol ialah hidroksida atau OH suatu ion yang merupakan basa kuat reaksi substitusi dengan halogen yang substitusi dengan reaksi HX pekat PX3 atau PX5 contohnya disini adalah ada etanol ditambahkan PCL3 yang akan menghasilkan 3 etylchlorida ditambahkan H3 PO3 yang kedua yaitu ada etanol ditambahkan PCL5 akan menghasilkan etylchlorida plus PO CL3 plus HCL3 disini terjadi reaksi substitusi dari gugus OH menjadi gugus CL dimana gugus CL yang merupakan nukrofil akan menyerang karbon yang mengikat OH sehingga atom OH yang merupakan gugus pergi yang baik akan keluar dari rantai induk sehingga akan terbentuk alfil halida yang kedua yaitu reaksi alkohol dehidrasi alkohol jika alkohol dipanaskan bersama asam kuat suatu alkohol akan menghasilkan mengalami dehidrasi atau pelepasan molekul air menghasilkan suatu etena dan air pemanasan dilakukan pada suhu hingga 180 derajat celcius di gambar tersebut terdapat tiga alkohol dimana ketika dihasilkan dengan asam sulfat yang dibantu dengan proses pemanasan akan memutuskan ikatan OH sehingga akan membentuk ikatan rangka plus A2O disini terdapat fungsi pemanasannya yang berbeda-beda hal tersebut itu dikarenakan pada alkohol primer akan lebih stabil dibandingkan dengan terasier sehingga pada alkohol primer membutuhkan pemanasan yang lebih tinggi dibandingkan alkohol terasier next baik saya lanjutkan yang ketiga itu ada reaksi dengan kat aktif atom H dari gugus OH dapat disubstitusi oleh logam aktif seperti natrium dan kalium membentuk alkoksida dan hidrogen seperti contoh di bawah itu etanol direaksikan dengan dua logam natrium menjadi natrium etanolat yang keempat ada reaksi esterifikasi alkohol bereaksi dengan asam karbokselat membentuk ester dan air seperti contoh yang ada di bawah itu ada asam karbokselat direaksikan dengan alkohol dengan bantuan haples dan dipanaskan menjadi ester dan air next yang lima ada oksidasi alkohol alkohol dapat dioksidasi menjadi keton aldehyde atau asam karbokselat alkohol primer akan membentuk aldehyde dan dapat teroksidasi lebih lanjut menjadi asam karbokselat alkohol sekunder akan membentuk keton jika dioksidasi dan alkohol tidak dapat teroksidasi next reaktifitas alkohol alkohol bersifat sebagai suatu asam akan melepaskan proton menghasilkan ion alkoksida atau garam suatu alkohol untuk membuat alkoksida dari suatu alkohol diperlukan suatu basah yang kuat seperti sodamida atau Na NH2 reaksinya seperti yang ada di bawah disitu ada metanol dengan sodamida menjadi garam alkoksida CH3 ONA lanjut next phenol phenol merupakan asam yang jauh lebih reaktif daripada alkohol PKA dari phenol sendiri itu adalah 10 jadi phenol kira berada di tengah-tengah antara nilai PKA etanol dan asam asetat dalam hal kuat asam disitu ada PKA dari etanol bernilai 15,9 untuk PKA dari phenol sendiri itu 10 dan PKA di asam asetat itu 4,75 disitu bisa dilihat dari reaksi disitu yang etanol itu cenderung ke cenderung reaksi balik untuk yang phenol ketika direasikan dengan NOH itu cenderung ke tanan jadi membentuk phenoxida dengan baik next kreativitas dengan alzama halida misalkohol yang dimiliki adalah alkohol sekunder dan tersier dan terpadang mengalami reaksi penataan ulang sedangkan untuk alkohol primer itu tidak alkohol sekunder dan tersier menjalani mekanisme reaksi SM1 dan alkohol primer menjalani reaksi mekanisme reaksi SM2 kemungkinan lain adalah dieliminasi reaksi di bawah itu 3 metil 2 butanol yang direasikan dengan HBR itu akan mengalami kegantian OH dengan HBR itu kemudian mengalami penataan ulang seperti yang itu yang produk utama itu kegunaan alkohol metanol yang dapat dibuat menjadi formaldehyde yang digunakan untuk mensintesa bahan kimia lain dan pelak sebagai pelarut serta bahan bakar etanol sebagai pelarut disinfektan zat perwana bahan bakar pembuatan obat-obatan ethylena glicol digunakan sebagai pelarut pelumas bahan baku pembuatan serat gliserol digunakan untuk bahan pemanis peledak kosmetik lembab tembaka dan pembuatan plastik selanjutnya ether ether merupakan senyawa organik yang mengandung gugus ro raksen dimana raksen adalah gugus alkil maupun aril rumus dari ether yaitu cn h2n plus 2 struktur ether atom oksigen dalam ether adalah sp3 hibrida ether memiliki bentuk seperti pada molekul h2o sudut ikatan atom o dengan atom di sekitarnya adalah 111 derajat berbentuk tetrahedral ikatan co adalah polar hal ini dikarenakan tingkat elektronegativitas atom o lebih tinggi daripada atom c seperti pada contoh di bawah next tata nama ether menurut sistem iupak tuliskan kedua gugus alkil yang berikatan dengan atom o sesuai urut abjad kemudian ditambah ether di bagian belakang selanjutnya untuk simetris gugus alkil ditambahkan di di depan nama alkil senyawa yang lebih dari satu ether menggunakan tata nama iupak di mana gugus yang sederhana dianggap sebagai cabang dan yang lainnya sebagai rantai utama gugus cabang menjadi alkoksi dengan nama metil il diubah menjadi oksi rantai utama tetap dengan nama alkana ether siklik yakni struktur cincin yang memiliki atom O seperti pada contoh di bawah next sifat ether ether memiliki dua gugus alkil aril atau vinil yang berikatan dengan satu atom oksigen yang sama memiliki bentuk struktur bernama epoksida dan siklik merupakan hibridasi dari sp3 memiliki sudut ikatan O yang sama seperti tetahidrel yakni sekitar 109,5 derajat dan akan membesar seiring bertambahnya gugus yang lebih besar membentuk sudut ikatan COC seperti air next sifat ether atom O yang mengingkat C dan H paling elektronegatif sehingga CO dan HO semua polar merupakan dipol-dipol karena tersusun oleh dua ikatan polar dan van der Waals ether dan epoksida dapat membentuk ikatan nitrogen namun tidak sebaik alkohol ether epoksida dan rantai karbon kurang dari 5 air ether epoksida dengan rantai karbon lebih dari 5 tidak larut dalam air karena gugus alkil yang larut dalam pelarut organik titik didih berada di tengah antara alkana dan alkohol membentuk makrosiklik poliater atau poliater lingkar atau crown ether dapat mengomplek ion-ion lugam epoksida epoksida merupakan merupakan ether siklik dengan cincin tiga yang sering disebut dengan oksiran sudutnya yaitu sebesar 60 derajat merupakan ether yang paling reaktif karena memiliki rantai yang renggang selanjutnya sifat sifat fisik ether ether memiliki titik didih yang sebanding dengan hidrokarbon dengan berat molekul yang sama dua titik didih di etil ether adalah 34,6 derajat celsius dan pentana adalah 36 derajat celsius nomor tiga ether juga dapat membentuk ikatan hidrogen dengan senyawa-senyawa seperti air nomor empat ether memiliki kelarutan dalam air yang sebanding dengan alkohol dengan berat molekul yang sama kelima di etil ether dan satu butanol memiliki kelarutan yang sama dalam air sehingga sekitar 8 gram per 100 mili pada suhu kamar yang kedua sifat kimia ether satu tidak bereaksi dengan logam natrium dua bereaksi dengan asam iodida tiga bereaksi dengan PCL5 empat tidak bereaksi dengan asam karboksilat next reaktifitas ether ether memiliki reaktifitas yang rendah meskipun ether lebih reaktif daripada alkana ketidak reaktifan dan kemampuan ether mensolvasi kation atau dengan mendonorkan pasang elektron dari atom oksigen membuat ether berguna sebagai solvent dari banyak reaksi seperti pada reaksi halogenasi oksigen dari ikatan ether memberi sifat basah reaksi ether satu pemutusan ether molekul besar terpecah menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah ditangani atau penetapan struktur ether dalam alam yang kompleks dua pembentukan kugusan oksonium adanya elektron bebas pada atom O dapat bereaksi dengan proton dari asam kuat seperti HCl pekat atau H2 S4 pekat dan asam Lewis seperti boron halida tiga otooksidasi ether bereaksi otooksidasi dengan pembakaran langsung dengan mudah tetapi tidak dioksidasi oleh reagensia laboratorium tidak bereaksi reduksi eliminasi maupun reaksi dengan basah next kegunaan ether 1 ether dapat digunakan untuk mengkompleks ion-ion logam menggunakan crown ether 2 diethyl ether dalam industri digunakan sebagai pelarut juga sebagai obat bius 3 tetrahidropuran atau THF sebagai pelarut ether siklis 4 dimethyl ether sebagai bandingin 5 methyl butyl ether atau MTBE sebagai aditif bensin yang meningkatkan angka oktan dan mengurangi jumlah polutan yang keenam ethyl ether digunakan sebagai pelarut yang baik dalam ekstraksi sekian dari kelompok 3 mungkin ada yang ingin ditanyakan saya ingin bertanya sepertinya tadi belum dijelaskan tentang cara sintesis alkohol ataupun ether mungkin bisa dijelaskan bagaimana cara sintesis alkohol melalui metode apa dan dengan reaksi apa terima kasih terima terima mau tanya untuk yang alkohol lebih reaktif mana bentuk siklik dari alkohol dengan bentuk rantai biasanya pada jumlah atom karbon yang sama terima kasih boleh bertanya Salsa atau Dimas saya ingin menanyakan sebenarnya lebih meminta kejelasan lagi yang slide 26 yang tentang membentukan gugusan oksonium dan otooksidasi itu seperti apa bentuknya karena ini masih belum jelas segitu terima kasih pada slide 26 terima Terima kasih. 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 nanti ini selesai sebelum waktu kita habis kuliah. Jadi Anda ada kuis nanti di belakang. Kalau kita masuk ke waktu peralihan ini, transisi kuliah MMP-nya biasanya lemot. Jadi dia berat banget. Kadang error. Anda yang akan rugi nanti kemakan waktunya di situ. Kehilangan waktu untuk mengerjakan. Karena sudah saya set ininya, waktunya. Gimana? Mau menjawab selanjutnya? Baik, tidak ada respon. Silakan yang lompok aldehyde keton jika ingin mempresentasikan mulai share screen. Silakan dimulai waktunya dari sekarang 9.30. selanjutnya. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai materi aldehyde dan keton. Nah, kelompok kami terdiri dari febrina ifah, NIM 17, Jita, NIM 64, Aprilia Dewi, NIM 28, Sabela, NIM 68, Farah, NIM 44. Untuk materi yang akan disampaikan yaitu tata nama, reaksi, dan sintesis. Langsung saja, untuk yang pertama, yaitu struktur dari aldehyde. bisa dilihat di gambar, aldehyde ini merupakan senyawa organik yang memiliki gugus karbonil dan terikat pada satu atau dua atom hidrogen. Kemudian untuk keton, itu juga sama seperti aldehyde, memiliki gugus karbonil, namun tidak terikat pada gugus, tidak mengandung atom hidrogen. Tetapi, dia terikat pada dua gugus alkil, dua gugus aril, maupun sebuah alkil atau sebuah aril. Untuk gugus karbonil terlihat seperti pada gambar. Kemudian, tata nama iupak aldehyde, tata nama ini sama seperti tata nama senyawa sebelumnya. Seperti senyawa induk alkana, namun perbedaannya, kalau di alkana itu akhirannya A, maka untuk aldehyde ini akhirannya adalah Al. Langsung saja ke contoh, yang pertama itu mencari rantai utama. Rantai utama itu merupakan rantai terpanjang yang mengandung gugus CHO. Untuk penomorannya, untuk penomoran paling rendah itu diawali dari gugus CHO-nya. Contohnya seperti pada gambar ini, di sini setelah penomoran mencari cabang. Oke. mohon maaf, barusan ada gangguan. Nah, di sini contohnya terlihat bahwa untuk nomor C, C2, dan C3 itu ada metil, jadi penamaannya adalah 2,3 di metil butanal. selanjutnya untuk tata nama iupa keton. Untuk keton juga sama seperti aldehyde, namun jika di aldehyde itu akhirannya adalah Al, maka untuk keton ini adalah On. Jadi contohnya untuk pertama yang dicari adalah rantai utama, sama seperti aldehyde. kemudian penomoran diawali dari gugus yang mengandung gugus karbonil dan kemudian dicari cabangnya. Di sini cabangnya ada di nomor tiga, jadi penamaannya adalah 3-metil-2-pentanon. Kalau untuk senyawa yang berbentuk cincin, itu bedanya adalah ditambahkan kata siklo karena bentuknya cincin. Jadi contohnya seperti ini. di sini C-nya itu ada enam. Karena berbentuk cincin, maka siklo hekanon. Kemudian dicari cabangnya. Cabangnya ada di C3 dan di C4. Di C3 itu ada isopropil, jadi penamaannya adalah 3-isopropil-4-metil-siklo heksanon. Untuk tata nama umum aldehyde, itu menggunakan nama umum perantai hidup dan menambahkan akhiran aldehyda. Contohnya formaldehyda, asetaldehyda, benzaldehyda. Kemudian untuk penamaannya juga kalau di IUPAC menggunakan C1, C2 sebagai penanda lokasi sprituen, di sini menggunakan huruf Yunani. Huruf Yunani itu digunakan untuk menandai lokasi sprituen pada nama umum. kemudian kemudian tata nama umum keton. Untuk penamaan keton itu dari dua gugus alkyl yang terikat pada karbon-karbonil dan urutan namanya itu berdasarkan alfabet. Di akhir penamaan itu ditambahkan kata keton. Jadi contohnya seperti ini. Karena di sini ada metil dan etil. Karena E itu lebih awal daripada M, jadi penamaannya adalah etil-metil keton. Kemudian ada tiga nama umum keton sederhana yang tidak mengikuti aturan di atas. Contohnya asetan, asetofon, eacetofenon, dan benzofenon. Untuk reaksi akan dijelaskan oleh teman saya. Reaksi aldehyde dan keton. Aldehyde dan keton mengandung gugus karbonil di mana pada aldehyde mengandung setidaknya satu atom H yang terikat pada karbon-karbonil. Sedangkan pada keton mengandung dua gugus alkil atau aril yang terikat padanya. Reaksi aldehyde dan keton secara umum terletak pada karbon-karbonil H dan NU yang ditambahkan pada gugus karbonil. Biasanya persamaan umum reaksi yang terjadi adalah seperti gambar di mana aldehyde dan keton akan bereaksi dengan ukuran kuilfilik dan H2O sehingga akan menghasilkan suatu alkohol. Next. Next. Reaksi aldehyde dan keton ada adisi nuklefilik. Aldehyde dan keton akan mengalami reaksi nuklefilik dengan alkohol untuk menghasilkan hemis asetal. Adisi nuklefilik ada tiga macam. Yang pertama adalah adisi nuklefilik hamil, adisi nuklefilik ermin, dan adisi nuklefilik genmin. Yang pertama adisi nuklefilik hamil. Aldehyde dan keton dapat membentuk alkohol primer dan sekunder apabila dirhasilkan dengan NABH4 atau RIALH4 dan dilanjutkan dengan protonasi. Biasanya persamaan umum yang terjadi adalah seperti gambar di mana apabila aldehyde atau keton dilhasilkan dengan NABH4 atau RIALH4 dan dilanjutkan dengan protonasi akan membentuk suatu alkohol primer atau sekunder. Mekanisme yang terjadi adalah nuklefilik akan menyerang C karbonil sehingga C ikatan rangkap O akan didonorkan ke O sehingga memuatan O akan menjadi negatif. Setelah itu terjadi protonasi di mana nuklefilik akan menyerang elektrofil sehingga akan terbentuk satu alkohol primer. Alkohol primer atau alkohol sekunder tergantung aldehyde atau keton yang dilaksikan. Biasanya aldehyde akan membentuk alkohol primer sedangkan keton akan membentuk alkohol sekunder. Sedangkan L-O akan beraksi dengan RI pada senyawa RIALH4. Next. Untuk adisi nuklefilik ermine adalah sama seperti adisi nuklefilik pada hamil akan tetapi dapat membentuk alkohol tersiar yang mengandung ikatan CC baru. Biasanya reaksi ini akan direaksikan dengan organolitium atau gifnat reagen dan dilanjutkan dengan proses hidrasi. Pada reaksi ini alkil adalah suatu nekofil. Persamaan umumnya yang terjadi adalah seperti gambar di mana aldehyde dan keton apabila dilanjutkan dengan suatu reagen gifnat dan dilanjutkan dengan proses hidrasi akan menghasilkan ikatan karbon baru yang bisa mengandung alkohol primer alkohol sekunder atau alkohol tersiar. Mekanisme yang terjadi melalui berdua langkah di mana sama nuklefilik akan menyerang C karbonil dan ikatan C rangkap O akan putus atau didonorkan pada O sehingga O akan menjadi bermuatan negatif. Adisi nuklefilik C-N-nya sama seperti adisi sebelumnya tapi aldehyde dan keton direksikan dengan NAJN dan asam kuat seperti H-N-N. Nah mekanisme yang terjadi adalah seperti gambar sama seperti adisi nuklefilik sebelumnya akan jadi nuklefilik attack attack dan protonasi di mana nuklefil akan menyerang C karbonil dan ikatan pada C-O rangkap akan didonorkan pada O sehingga ikatan O menjadi main. Produk yang diperoleh adalah adisi produk. Next. Yang terakhir adalah reaksi witik. Reaksi adalah sebuah reaksi yang menggunakan reagen witik atau nuklefil karbon untuk membentuk alkena karbonil grup yang diubah menjadi ikatan C-R-K-2 atau alkena. Resama reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Aldeit atau keton yang direksikan dengan reagen witik akan membentuk suatu arkena. Next. Nah, mekanisme yang terjadi adalah seperti gambar di mana ada dua step. Yang pertama adalah nuklefil akan menyerang C-karbonil dan ikatan C-R-O akan bergabung dengan ikatan PPH-3 di mana yang kaya elektron akan bergabung dengan yang miskin elektron. Selanjutnya adalah proses eliminasi di mana ikatan C-O akan putus dan ikatan pada C-H-2 dan C akan membentuk suatu alkena. Next. Untuk reaksi aldeit dan keton selanjutnya akan dijelaskan oleh Sabela. Baik, akan saya lanjutkan. Reaksi selanjutnya yaitu pembentukan ini. pembentukan ini karena adanya reaksi dengan pembentukan primer. Dapat dilihat pada layar reaksi pada umumnya itu seperti itu. Karena reaksi ini termasuk reaksi adisi eliminasi maka akan ada dua tahap mekanisme reaksi. Yang pertama yaitu adisi nukleofilic. Amina memiliki pasangan elektron bebas sehingga Amina dapat berfungsi sebagai nukleofilic dimana nanti nukleofilic itu akan menyarang C karbonil. Dapat dilihat pada gambar sehingga C akan bermuatan positif dan terjadi pergeseran elektron pada oksigen sehingga dapat dilihat seru seperti itu dan oksigen bermuatan negatif. Kemudian akan terjadi transfer proton sehingga H pada NH2R akan berikatan dengan O dan terjadi seperti itu. Yang kedua yaitu eliminasi eliminasi H2O karena mengandung gugus OH dimana gugus OH itu merupakan gugus pergi yang buruk sehingga harus di protonkan terbesar lebih dahulu sehingga akan membentuk OH2 OH12 dimana OH12 ini termasuk gugus pergi yang baik. Kemudian akan terjadi pergeseran elektron dan N akan bermuatan positif sehingga H pada NR akan terlepas dan terjadi ikatan rangkap kembali. Ikatan rangkap inilah yang dikutungkan eliminasi. Selanjutnya yaitu pembentukan enamin. Pembentukan enamin ini benarnya sama seperti imin. Cuma kalau anamin ini itu di alzehid atau proton itu diraksikan dengan aminah sepungger. Dapat dilihat seperti pada layar untuk mekanisme rasih umumnya. Itu sama seperti iminah tadi. Itu termasuk reaksi adisi eliminasi dimana tahap pertama yaitu adisi nukleofilic. dapat dilihat itu di layar kalau aminah itu termasuk memiliki pasangan elektron sehingga dia akan menjadi nukleofilic dan menyerang di kartonil. Kemudian akan kembali terjadi perbesaran elektron sehingga O akan bermuatan negatif dan akan berikatan dengan H pada NHR2. kemudian selanjutnya yaitu eliminasi dimana H akan menyerah pada H2O sehingga H akan terputus dan berikatan dengan OH. Elektron pada NR2 akan didonorkan ke C sehingga C akan memiliki kelebihan elektron sehingga akan menyerah elektron ke H2O sehingga terjadi pelepasan seperti H2O karena H2O termasuk seperti yang baik. dan terbentuk ikatan rangkap 2 antara NR2 dengan C. H2O punya hidrogen sehingga hidrogen akan terputus dan terbentul ikatan seperti pada layar. Terbentuk ikatan rangkap dan itulah yang disebut dengan N6. Selanjutnya yaitu adisi H2O atau hidrasi. Dapat dilihat pada layar pelakon sinyal fat bolin dengan H2O dengan adanya katalis asap atau basah menambahkan usur H dan OH akan melintasi ikatan PICO dan membentuk gemidial atau hidrat. mekanisme rasinya dapat secara umum dapat dilihat pada layar tersebut. Next Seperti yang dijelaskan di sebelumnya itu dapat berhasil dengan asam atau basah. Di sini akan saya jelaskan tentang mekanisme dengan katalis basah terlebih dahulu. Donasi basah nukleofilic adalah OH dan mekanisme mengikuti dua langkah yaitu penyerangan nukleofilic diukuti oleh protonasi. Dapat dilihat pada layar yaitu nukleofilic OH akan menyerang karbonil C sehingga akan terjadi perbesaran elektron pada oksigen sehingga O akan berikatan dengan H membentuk OH dan di situ C akan berikatan dengan buah OH inilah yang disebut dengan hidrat. selanjutnya mekanisme katalisis asam ini sebenarnya itu sama dengan mekanisme katalisis asam hanya saja yang pertama pada katalisis asam ini yaitu protonasi hukus CO harus diprotonasikan terlebih dahulu sehingga O akan berikatan dengan H dan terkentulah OH kemudian akan terjadi perbesaran elektron dan C akan bermuatan positif lebih banyak sehingga dapat diserang oleh nukleofilic H2O sehingga terbentulah seperti pada gambar terukur tersebut OH akan bermuatan positif sehingga akan melepaskan H plus dan terbentulah OH yang berikatan dengan C disitu dapat terlihatkan kalau C berikatan dengan 2 OH dan inilah yang disebut dengan gemdial atau GITR selanjutnya yaitu adisi alkohol pembuatan acetal atau hemiacetal disini pada layar itu ada mekanisme reaksi secara umum pembentukan acetal pembentukan acetal ini karena direaktikan dengan 2 alkohol berikut mekanisme reaksi pembentukan acetal mekanisme awal yaitu diawali dengan protonasi O akan protonasi membentuk OH karena O lebih elektronegatif maka alatkan bergejar ke arah O sehingga dia akan lebih positif dan dia akan diserang oleh nukleofilic ROH itu pada kedua akan diserang oleh ROH dan terbentuk struktur seperti itu KUR akan bermuatan positif sehingga akan melepas elektron dan C akan melikat OH sehingga disitu C akan berikatan dengan OH dan OR inilah yang disebut dengan chemiasetal algecit atau keton yang berikatan dengan satu alkohol itu disebut chemiasetal kemudian untuk membentuk acetal harus diraksikan lagi dengan alkohol teraksi kedua dengan alkohol tersebut akan dipresonasi agar menjadi grupergi yang baik karena kalau OH itu bukan grupergi yang baik sehingga harus diprotonasikan sehingga akan terbentuk seperti pada layar yaitu OH2 dimana OH2 termasuk grupergi yang baik ketika OH terlepas elektron dari O akan mengisi pada setatan terbentuk ikatan rangkap selanjutnya ROH akan menyerang pada C karbonil sehingga akan terbentuk ROH jumatan positif H pada ROH kemudian akan dilepaskan dan terbentuk adalah C yang berikatan dengan 2RO dan inilah yang disebut dengan adatal selanjutnya akan dilanjutkan oleh rumah saya yang selanjutnya yaitu sintesis aldehit sintesis aldehit yang bersama yaitu oksidasi alkol primer dengan BVC alkohol RCH2OH akan dioksidasi menggunakan katalisi atau pyridinium klorokromat dalam pelarut CH2Cl2 yang akan menghasilkan aldehit contohnya pada propanol yang akan dioksidasi dengan BVC menghasilkan suatu propanol yang nomor 2 yaitu hidrasi alkuna menggunakan hidroborasi oksidasi alkuna RCCH menggunakan katalis tisya milboran H2O2 dan NaOH nah ikatan rangkap 3 antara C dan C akan terputus sehingga menjadi ikatan rangkap 2 OH akan terikat ke C yang kurang tersebut sedangkan H akan terikat ke C yang lebih tersebut karena pada hidrasi alkuna menggunakan hidroborasi ini menganut hukum anti markov mikov selanjutnya enol tersebut mudah berhizomerisasi sehingga mengalami tautomerisasi dan menghasilkan suatu senyawa aldehyde yang ketiga yaitu reduksi ester dan klorida asam ester RJ O O R dengan katalis BI BALH dan H2O akan menghasilkan suatu senyawa aldehyde begitu pula dengan asid klorid RCO DL menggunakan katalis LI AL H3 dan H2O yang akan menghasilkan suatu aldehyde nah contohnya disitu ada metil butanoat yang akan direduksi menghasilkan suatu butanal selanjutnya next yang keempat yaitu reduksi nitril menjadi aldehyde nitril RCN menggunakan katalis DI BA LH dan H2O nah ikatan rangkap 3 antara C dan N ini nantinya akan terkutus menjadi ikatan rangkap 2 sehingga nanti strukturnya menjadi RCH berikatan rangkap 2 dengan NH nah selanjutnya akan mengalami hidrolisis sehingga terbentuklah RCOH nah ini ada contoh mekanisme sintesis aldehyde dari ester atau klorida asam RCOZ nah Z disini merupakan kukus CL atau UR karena reaksinya sama antara klorida asam dan ester nah elektron dari H3ALH akan menyerang karbon sehingga menyebabkan karbon kayak akan elektron nah elektron tersebut akan didonorkan ke oksigen sehingga oksigen menjadi pemuatan negatif dan ikatan rangkap 2 akan terjutus menjadi ikatan benggal selanjutnya muatan negatif dari oksigen atau elektronnya akan didonorkan ke C sehingga C akan kaya elektron nah C selanjutnya akan menonorkan elektronnya ke Z sehingga menyebabkan pelepasan gugus bergi yaitu Z nah akan terbentuklah suatu senyawa aldeid RCOH dan Z next untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Farah yang selanjutnya yaitu sintesis keton melalui beberapa reaksi seperti yang terlihat di layar sintesis keton dapat dilakukan dengan beberapa cara yang pertama yaitu dengan oksidasi alkohol sekunder reaksi dengan asil klorida kemudian reaksi dengan Friedrich yang keempat yaitu hidrasi alkuna dan yang terakhir yaitu sintesis aldehyde dan keton dari alkena next yang pertama yaitu sintesis keton dari alkohol sekunder alkohol sekunder dapat diubah menjadi keton dengan direaksikan menggunakan CRO3 seperti yang terlihat di gambar mekanisme yang pertama yaitu pembentukan ester kromat jadi atom O dari alkohol itu akan menyerang atom CR kemudian ikatan angka pada O itu akan menjadi pasangan elektron bebas di O kemudian terbentuk ester kromat yang kemudian mengalami transport proton menjadi ester kromat kemudian mekanisme yang kedua yaitu H2O menyerang atom H sehingga terbentuk ikatan rangkap yang menghasilkan keton next yang selanjutnya yaitu sintesis keton dari asil klorida keton dapat disintesis dari reaksi asil klorida dengan reagen organologam reagen organologam yang digunakan biasanya adalah RMGX mekanisme sintesis keton dari asil klorida yang pertama yaitu serangan nukleofil oleh R dari RMGX yang membentuk intermediat tetrahedral mekanisme selanjutnya yaitu atom O membentuk ikatan rangkap dengan atom C dan Z menjadi gugus pergi sehingga terbentuk keton next yang selanjutnya yaitu sintesis keton melalui asilasi Friedrich mekanisme yang pertama yaitu membutuhkan benzena asil klorida dan ALCL3 asil klorida berperan sebagai sumber gugus OR pada keton mekanisme yang pertama yaitu pembentukan elektrofil dari CH3 COCL dan ALCL3 yang menghasilkan CH3 CO plus atau karbokation mekanisme kedua yaitu ikatan rangkap benzena menyerang karbokation mekanisme ketiga yaitu ikatan CL dan ALCL3 menyerang H dari benzena sehingga terbentuk keton next yang selanjutnya yaitu sintesis keton dari hidrasi alkuna jadi yang pertama mekanisme sintesis keton melalui hidrasi alkuna adalah adisi H dari H plus adisi H plus dari H3O plus untuk membentuk vinil karbokation kemudian H2O menyerang karbokation dan terjadi serangan nukleofil mekanisme selanjutnya yaitu ikatan OH akan diambil oleh O sehingga maaf maksud saya ikatan dari H dan O itu akan lepas karena H dari C yang tengah ini akan diambil oleh H2O sehingga terbentuk E0 kemudian mekanisme terakhir yaitu protonasi pada ikatan rangkap kemudian diprotonasi pada gugus OH untuk membentuk ikatan CO rangkap next yang terakhir yang terakhir yaitu sintesis aldehyde dan keton dari alkena jadi alkena dapat berubah menjadi keton dan aldehyde dengan menggunakan ZN H2O atau CH3 SCH3 aldehyde dan keton dapat disintesis melalui reaksi alkena dengan ozon ZN dan H2O atau CH3 SCH3 reaksi pembelahan alkena dengan O3 atau ozon disebut ozonolisis penambahan ozon pada ikatan rangkap akan membentuk internal diet bernama moluzonida yang akan berubah menjadi ozonida ozonida kemudian direduksi menggunakan ZN H2O atau CH3 SCH3 untuk membentuk aldehyde dan keton jadi satu alkena itu akan menghasilkan satu aldehyde dan satu keton next sekian terima kasih mungkin dari teman-teman ada pertanyaan mau bertanya ya silakan saya ingin bertanya untuk saya ingin bertanya untuk reaksi aldehyde dan keton sama Amina disitu apakah Amina Tersier tidak dapat reaksi dengan aldehyde dan keton kemudian kenapa lebih baik reaksi tersebut dilakukan pada kondisi asam lemah baik ditampung dulu mungkin ada pertanyaan lain terima kasih terima kasih terima kasih ini mohon maaf sebelumnya apakah pertanyaan dari Faiza bisa diulangi lagi ya iya bisa saya itu mau bertanya pada reaksi aldehyde sama keton dan Amina apakah Amina Tersier itu bisa bereaksi juga dengan aldehyde dan keton karena disana cuma dijelaskan sekunder sama primer kemudian kenapa reaksi tersebut bisa lebih baik dilakukan pada suasana asam lemah terima kasih terima kasih saya mau bertanya Pak diperbolehkan ya silakan ya terima kasih saya mau bertanya yang pada reaksi aldehyde dan keton pada adisi nukleofilic itu kan dijelaskan kalau misalkan nanti itu dari produknya bisa memungkinkan bisa menghasilkan jika produk alkohol primer sekuntur dan ketersian nah saya masih bingung yang di apa yang di alkohol primer itu untuk yang di reaksi itu apa saja itu masih bingungnya kalau untuk yang sekunder dan juga tersier saya sudah paham terima kasih 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 saya akan menjawab pertanyaan dari Faisal tadi pertanyaannya kalau tidak salah itu apakah bisa aldehyde dan keton beraksi dengan Amina tersier ya iya nah itu untuk Amina tersier itu tidak bisa beraksi dengan aldehyde atau keton alasannya karena Amina tersier itu tidak mempunyai NH hidrogen atau hidrogen yang terikat pada N sehingga itu tidak bisa membentuk karbinolamina binolamina begitu kemudian pertanyaannya tadi yang selanjutnya itu kalau tidak salah kenapa reaksinya harus pada asam lemah gitu ya iya benar itu jawabannya jawabannya adalah karena Amina itu memiliki PKA yang yang rendah yang apa sifatnya itu hampir basah sehingga apabila dia itu direaksikan pada kondisi asam yang tinggi itu dapat menghentikan reaksi itu jawaban dari saya mungkin ada feedback jadi kalau di asam kuat itu berarti tidak akan terbentuk produknya gitu iya kalau misalnya iya karena apa itu membutuhkan kondisi yang hampir sama dengan PH-nya Amina Amina itu bagaimana iya baik terima kasih sama samana terima kasih kurang berapa pertanyaan Mbak yang perlu dijawab dua bu dua silakan waktunya hingga 10.15 ya jadi kurang 8 menit lagi oke terima Mohon maaf sebelumnya, untuk Sifril, apakah pertanyaannya bisa diulang kembali? Ya boleh, saya mau tanya itu yang di reaksi LD dan keton pada adisi nukrofilik yang R itu, itu kan dijelaskan di produknya itu memungkinkan terbentuk alkohol sekunder, primer, dan ketersier. Saya masih belum paham yang pembentukan untuk alkohol primer itu yang di reaksikan apa. Kalau yang di PPT di Harman sebelah. Terima kasih. 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 Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari si Fril. Kapan alkohol primer itu dapat terbentukkan? Nah, itu tergantung reaksinya algerit atau keton. Biasanya alkohol primer itu dapat terjadi apabila yang direaksikan adalah suatu algerit. Nah, kan alkohol primer merupakan alkohol yang atom C-nya mengikat satu atom lain, sedangkan alkohol sekunder mengikat dua atom C lain. Nah, biasanya kalau terjadi atom alkohol primer itu, jika produk yang dihasilkan atom C-nya mengikat satu atom C lain. Apakah ada feedback? Ya, cukup. Terima kasih. Maaf, Putri boleh diulang pertanyaanmu. Baik, jadi saya ingin bertanya perbedaan spesifik antara reaksi aldehyde dan keton. Karena kan tadi menjelaskannya kan jadi satu ya reaksi aldehyde dan keton gitu. Jadi, maksudnya mungkin reaksi aldehyde yang ini tidak terjadi di reaksi keton terus dan sebaliknya. Atau mungkin produk yang terbentuk itu berbeda seperti itu. Apa bisa dipahami? Iya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Halo, aldehyde dan keton. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Putri. Untuk persamaan mekanisme aldehyde dan keton. Baik, terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.